Intro Selamat pagi pemirsa hidup sehat plus Pada pagi hari ini saya akan membagikan resep tentang bagaimana makanan yang cocok untuk penderita gastritis Jadi apa itu gastritis? Gastritis adalah penyakit yang mengenai organ lambung Yang akan terjadi peningkatan asam lambung sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman pada daerah perut dan juga tenggorokan Perlu kita ketahui makanan-makanan apa saja yang perlu dihindari untuk penderita gastritis Untuk sayur-sayuran, yang pertama kita harus menghindari sayur-sayuran yang bergas Seperti brokoli, kol putih, sawi putih Sehingga kita bisa memilih sayur-sayuran yang lebih aman untuk dikonsumsi bagi gastritis Selain itu kita juga harus menghindari bumbu yang terlalu berlebihan pada saat memasak Sehingga kita tidak akan meningkatkan asam lambung dan mempermarah gejala gastritis ini Nah hari ini kita akan memasak sup sayuran putih telur Dimana makanan ini mengandung komposisi makanan yang simbang Baik dari karbohidrat yang kita ambil dari bahan-bahan makanan yang ada Serta sayuran yang tentunya baik untuk penderita gastritis Dan juga mengandung protein yang berasal dari putih telur dan juga daging ayam Bahan yang pertama adalah sayuran berupa wortel Jadi wortel ini juga termasuk sayuran loh yang ternyata tinggi akan serat 100 gram wortel mengandung 25 kilokalori Rendah bukan? Selain itu dia juga tinggi akan vitamin terutama adalah vitamin A beta-karoten Yang baik untuk kesehatan mata kita dan juga mengandung berbagai mineral dan juga antioksidan Sayuran berikutnya yang dapat kita gunakan dan juga aman adalah polong Kacang polong termasuk bahan umbi-umbian Yang ternyata juga tinggi akan serat namun tetap aman dikonsumsi untuk penderita gastritis Polong ini juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin B dan juga antioksidan Sayuran yang ketiga adalah jamur kuping Ternyata jamur kuping juga termasuk sayuran yang tinggi akan vitamin B, tinggi serat dan juga magnesium Namun kalorinya yang tetap kandung di dalamnya sangat rendah Sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak meningkatkan kalori serta memperburuk keadaan gastritis Bahan makanan berikutnya adalah jagung manis Jagung manis akan kita gunakan sebagai pengganti karbohidrat di dalam makanan ini Jagung manis kaya akan sumber karbohidrat dan juga serat Serat yang terkandung dalam jagung manis ini ternyata baik untuk dikonsumsi dan kaya akan berbagai vitamin Selain itu, jagung manis juga memberikan rasa manis sehingga tidak memerlukan banyak bumbu untuk memasak sup ini Bahan makanan berikutnya adalah sumber protein berupa daging dada ayam Daging dada ayam yang akan kita gunakan adalah daging dada ayam tanpa kulit Dengan tidak adanya kulit sehingga menyebabkan rendah lemak dan baik untuk penderita gastritis Daging ayam ini akan kita rebus dan kita ambil sari-sarinya Dan akan kita jadikan menjadi kuah dari sup ini Dengan adanya kuah dari sup ini menyebabkan rasa yang baik kaya akan kolagen dan juga berbagai protein yang ternyata baik untuk kesehatan Sumber protein lain yang kita gunakan adalah putih telur Ternyata putih telur ini tinggi akan protein Selain itu, putih telur ini juga baik untuk menambah cita rasa dan juga menariknya makanan Sehingga bagi penderita gastritis akan meningkatkan selera makan Bumbu yang akan kita gunakan pada hari ini adalah bawang bombay dan juga bawang putih Konsumsi tinggi bawang-bawangan ini ternyata tidak terlalu baik untuk gastritis Namun apabila bawang ini dikonsumsi dengan cara dimasak terlebih dahulu ternyata aman untuk penderita gastritis Selain itu, bawang putih dan juga bawang bombay mengandung berbagai antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh kita Bahan-bahan lainnya adalah kaldu ayam yang diambil dari rebusan dada ayam, daun seledri, garam, dan juga minyak Yuk kita mulai masak Yang pertama kita tumis dulu bawang putih yang sudah dihaluskan sebanyak 4 siung Lalu bawang bombay seperempat dan juga minyak Minyak yang akan kita gunakan adalah minyak kelapa Dimana minyak kelapa ini baik digunakan untuk menggoreng karena memiliki titik didih yang tinggi Sehingga tidak mudah rusak dan juga baik untuk kesehatan Namun kita dapat juga menggunakan minyak yang lain hanya sedikit saja untuk menumis Yang pertama adalah tumis bawang putih hingga harum Dilanjutkan dengan bawang Kita tumis hingga warna kecoklatan Kita singkirkan dahulu Setelah itu kita panaskan kaldu ayam Yang didapatkan dari rebusan daging ayam Kaldu ayam yang kita gunakan sebanyak 1300 ml Kita tunggu hingga mendidih Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain Setelah mendidih Mari kita masukkan bumu-bumu yang sudah ditumis terlebih dahulu Wortel Polong Dan juga jagu Lalu Kita masukkan daging ayam Yang telah direbus dan dipotong kotak-kotak Kita tambahkan pula Jamur kuping yang telah dipotong kecil-kecil Dan juga daun seledri Kita menggunakan daun seledri Untuk meningkatkan aroma dari masakan kita Setelah mendidih Kita tambahkan putih telur Sambil kita aduk-aduk Untuk memberikan Komposisi bentuk dari sup ini Untuk terakhir Kita berikan sedikit garam Sebanyak 1,5 sendok teh Untuk pemberian garam Tentu takarannya tidak boleh terlalu banyak Karena apabila terlalu banyak Dapat meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi Nah sudah selesai deh Sup sayur putih telur Ala hidup sehat plus Makanan sehat Untuk penderita gastritis Dengan kandungan sayur yang baik Bumbu yang tidak terlalu banyak Dan aman untuk dikonsumsi Hmm enak Demikian resep sehat hari ini Saya Dr. Clareza Della Magister Gisi Spesialis Gisi Klinik Untuk Hidup Sehat Plus TV One Sampai jumpa